Mulai Kamis 28 April 2022, pemerintah resmi memperlakukan larangan ekspor minyak goreng. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, larangan hanya berlaku untuk produk turunan sawit jenis RBD Palm Olin alias minyak goreng. Sementara untuk minyak sawit mentah atau CPO dan RPO masih tetap dapat diekspor sesuai kebutuhan. Pemerintah menyatakan larangan ini akan tetap berlaku hingga harga minyak goreng domestik dapat stabil di angka Rp14.000. Kebijakan larangan ekspor ini membuat harga crude palm oil atau CPO di pasaran makin meroket. Tercatat harga CPO pada perdagangan rabu melonjak hingga di atas Rp6.500 Malaysia per ton. Meski pemerintah menegaskan larangan hanya mencakup olin sawit yang dimurnikan, diputihkan, dan dihilangkan baunya, Menko Perekonomian menyatakan Indonesia siap memperluas larangan ekspor olin sawit olahan jika menghadapi kekurangan pasokan dalam negeri. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.